Pemirsa lantaran dinilai masih rawan terjadinya kebakaran akibat fluktuasi curah hujan yang tidak terjadi setiap hari Status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi kembali diperpanjang Kebijakan yang diambil oleh Satgas Karhutlah Provinsi Jambi itu setidaknya akan berlaku hingga akhir bulan Desember 2021 Hujan di Provinsi Jambi masih belum rata Hal ini membuat Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutlah Provinsi Jambi masih belum dapat menurunkan status Karhutlah di Jambi Dan Rem 042 Garuda Putih Brikjen TNI MZul Kivli yang juga selaku Komandan Satuan Tugas atau dan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi menyampaikan Status siaga Karhutlah masih diperpanjang hingga pada akhir Desember mendatang Ia menuturkan kondisi sekarang masih panas dan terakhir ditemukan beberapa titik masih rawan Karhutlah Perpanjangan status Karhutlah ini terjadi dua kali dilakukan setelah sebelumnya diperpanjang satu bulan pada November lalu Dan Rem mengatakan ada beberapa daerah di Provinsi Jambi yang dinilai masih memiliki potensi timbulnya kebakaran Apalagi hujan tidak kunjung turun selama lima hari di sebagian daerah itu Daerah-daerah tersebut yakni Kabupaten Morujambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Sarulangun, Merangin, dan Tebo Kecuali kerinci dan sungai penuh Untuk keluasan Karhutlah dikatakan Dandrem sekitar 300 hektare dan akan dilakukan penghitungan terbaru Dengan kembali diperpanjangnya status siaga Karhutlah Provinsi Jambi Seluruh herikopter bantuan BNPB yang masih tersisa akan tetap bertugas Kita lihat sekarang ya, kondisi kan masih panas Kemarin juga ada beberapa titik yang kita temukan terkait dengan masalah Karhutlah Jadi mungkin kita akan sarankan untuk diperpanjang lagi, perpanjang satu bulan Nanti kita lihat hasil dapat hari ini, kalau misalnya sepakat semua diperpanjang kita perpanjang satu bulan lagi Karena beberapa titik itu kita lihat masih agak rawan ya, karena cuaca yang cukup panas Seminggu ini saja kita lihat, sudah lima hari ini tidak turun hujan Beberapa daerah mungkin sudah ada yang tujuh sampai sepuluh hari ya tidak hujan Itu jadi buan pertimbangan Tawannya dimana saja Pak? Yang masih rawan dimana saja Pak? Ya yang masik lah Kan Tanjabar, Tanjabtim, Mori Jambi, Batanghali, Serlangun kan masih merangin, masih ada tebok gitu Hampir rata lah kalau jam ini, kecuali kerinci, sungai penuh lah ya Artinya ini berpanjang sampai 2022? Satu bulan Sampai Desember akhir Pak ya? Sampai akhir Desember kita lihat, kita evaluasi lagi Kalau untuk luas sendiri sudah berapa hektare Pak? Masih kita hitung lah, karena data terakhir Bumi 300 hektare Tapi masih kita hitung lagi nanti, kebanyakan yang dibuka sama masyarakat Masih diperpanjang apa kita minta lagi heli water bombing Pak? Nanti kita koordinasikan, kalau misalnya dirasa penuh kita minta lagi Karena sebagiannya sudah kita pulang-pulang ini, sudah habis dari targetnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!